Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk kepada halaman 37 bagian F, Speaking. Nah ini ada aktivitas pertama, yaitu kita melakukan pertunjukan talk show ya, bincang-bincang ya, berjudul bersua dengan penulis. Nah, apa pertunjuknya? Nah, sekarang saatnya bagi kamu untuk mempresentasikan hasil karya kamu. Kamu akan mempresentasikan cerita kamu itu di dalam sebuah acara bincang-bincang, pertunjukan bincang-bincang di televisi, mendiskusikan tentang cerita yang telah kamu tulis. Bekerjalah, berpasangan, jadi dalam satu kelompok itu ada dua orang, dan bayangkan bahwa kamu itu memiliki sebuah acara bincang-bincang di televisi. Nah, satu dari kamu, satu orang dari kamu akan berperan menjadi pembawa acara dan satunya lagi akan menjadi tamu undangan. Nah, pelajari contoh dari sebuah percakapan di acara bincang-bincang televisi di bawah ini. Kemudian, buatlah dialog kamu sendiri untuk acara bincang-bincang televisi tersebut dengan teman kamu. Dan, kamu tampilkan di depan kelas ya. Nah, itu dia. Nah, ini bincang-bincangnya. Ada host, host pembawa acaranya. Halo Indonesia dan Halo Dunia. Selamat datang di acara bertemu dengan penulis. Pada hari yang spesial ini atau khusus ini, kita akan mendiskusikan tentang legenda yang sangat menarik yang ditulis ulang oleh Almanadiyah berjudul Legenda dari Batu Menangis. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita langsung berikan aplos atau tepuk tangan kepada penulis kita hari ini, Nona Almanadiyah. Nah, namanya boleh kamu sesuaikan nanti ya. Selamat datang ke pertemuan penulis mungkin ya. Pertunjukan pertemuan penulis. Nona Nadiyah, terima kasih telah bersama kami hari ini. Sangat senang bertemu dengan kamu, dengan Anda hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, host, Nona Nadiyah, kami sangat tertarik dengan cerita terbaru kamu berjudul Legenda dari Batu Menangis. Tolong sampaikan tentang apa sih legenda tersebut. Nah, legenda mengacu atau terjadi waktu dahulu kala ya, di sebuah desa kecil di Kelimantan Barat. Cerita itu, legenda itu menyampaikan tentang sebuah gadis yang sangat manja, yang sangat malu untuk mengakui ibunya sendiri, hingga suatu hari ibunya merasa sangat sedih. Ibunya itu berdoa kepada Tuhan dan meminta untuk menghukum anaknya, anak perempuannya. di akhirnya, di akhir cerita si anak gadisnya itu akhirnya mendapatkan hukumannya. Dia berubah menjadi patung batu, patung batu yang di matanya itu tidak berhenti keluar air matanya, tumpah air matanya terus. Hoss, apa poin yang paling menarik dari legenda ini? Pertanyaan bagus. Saya pikir poin yang paling menarik di, poin yang paling menarik adalah kejadian ketika si anak menolak untuk mengakui ibunya sendiri dan ketika ibunya itu meminta Tuhan untuk menghukum anaknya. Nah, saya setuju dengan kamu. Bagian itu juga merupakan bagian yang paling saya sukai di legenda yang kamu, yang Anda tulis ya, Miss Nadia. Apa nilai moral yang ingin kamu sampaikan melalui cerita yang kamu tulis ini? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang anak kita harus patuh dan mencurah patuh dan, apa namanya, patuh dan taat ya kepada orang tua. Nah, jangan sakiti orang tua kamu, baik itu melalui ucapan atau kata-kata atau tindakan. Nah, itu kata The Guest. Wah, sekarang waktunya untuk merangkum atau mengakhiri acara ini. Terima kasih untuk tamu undangan kita yang telah bergabung dengan kita hari ini. Kita telah mempelajari banyak dari kamu hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Saya harap kamu bisa menikmati bincang-bincang kami. Baiklah semuanya, sampai di sini untuk kali ini. Bergabunglah dengan kami minggu depan pada acara Meet the Outdoor, bertemu atau bersuah dengan penulis. Saya membawa acara Hiru Mahdi. Sampai jumpa. Good day everyone. Nah, ini bisa sebutkan sampai jumpa atau ya, semacam itulah ya. Ketika kamu menonton acara teman kamu itu, acara talk show teman kamu itu, isilah tabel di bawah ini untuk menunjukkan pemahaman kamu terhadap percakapan yang teman kamu sedang lakukan. Jadi, kamu nulis apa ceritanya. Cerita pertama. Mungkin grup pertama ini ya. Apa judulnya? Tulis. Settingnya di mana? Tulis. Karakternya apa? Siapa-siapa saja? Tulis. Apa-apa saja problemnya? Tulis. Kemudian solusinya gimana? Tulis. Terus, poin-poin penting yang menarik pada cerita tersebut? Tulis juga. Nah, lanjutkan catatan ini untuk seluruh cerita yang dibagikan di kelas kamu. Jadi, tabel ini misalnya dalam kelas ada 20. Artinya ada 10 tabel yang kamu buat seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati